Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Suci Zanurahma dari kelompok praktik ibadah 46 disini saya akan menjelaskan tentang puasa apa itu puasa? puasa ramadhan menurut syariat islam adalah suatu amalan ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari segala sesuatu seperti makan minum perbuatan buruk maupun dari membatalkan puasa mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari yang disertai dengan niat karena Allah nah apa aja sih jenis-jenis puasa itu yang pertama puasa ramadhan, puasa nazar puasa denda atau kifarad puasa sawal puasa arafah puasa tarawih puasa senin kamis puasa daud puasa asyura puasa ayam mulbid dan puasa sa'ban atau nifsu sa'ban ramadhan yang pertama makan sahur yang kedua menyegih gerakan berbuka yang ketiga membaca doa ketika berbuka yang keempat mandi besar yang kelima menahan ucapan sia-sia yang keenam menahan diri dari perbuatan yang tidak selaras dengan tujuan puasa yang ketujuh memperbanyak sedekah yang kedelapan ikhtiar yang kesembilan katam kur'an yang kesepuluh istiqomah larangan puasa yang seharusnya dihindari menurut ajaran islam berbicara kotor dan tidak bermanfaat yang kedua berbohong yang ketiga tidur sepanjang hari yang keempat marah yang kelima makan dan minum dengan sengaja niat puasa hari senin dan kamis bismillahirrahmanirrahim nawaitu sawma yaumal isna ini sunatan nilahi ta'ala keutamaan puasa senin kamis adalah puasa ini dikerjakan langsung oleh nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam riwayatkan oleh abu hurairah bahwasannya nabi muhammad lebih sering berpuasa pada hari senin dan kamis amalan-amalan manusia diajukan kepada Allah setiap hari senin dan kamis maka saya senang apabila amalan saya pada hari tersebut dan saya berpuasa pada hari tersebut sekian dan terima kasih kurang lebihnya mohon maaf apabila taufiq wadaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati